Nah, itu tadi cerita angin mamiri Yang lucu ya, di tengah-tengahnya itu ada Mime-nya Mime atau ekspresi Dengan menggunakan bahasa tubuh Tanpa menggunakan suara Adalah bagian dari apa yang dipelajari Dalam kelas balet seri hari Nah, sekarang saya bersama Miss Waro Di sana, kita ditemani oleh Beberapa penari Nah, mereka ini adalah penari yang menari dalam Tarian Padang Bulan Atau Terang Bulan Yang akan kita tonton setelah ini Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama mereka ya Boleh dari yang sebelah sana kenalan dulu Namanya siapa? Adel Adel Rada Raya Keira Keira Misha Ranaki Oh, Ranaki Oke Nah Nanyanya dari ini deh Dari Adel deh Adel Kamu baletnya mulai dari kapan? Masih ingat enggak mulainya? Ayo, belum latihan kemarin malam Jadi enggak hafal jawabannya Sekarang umur lima Mulainya? Enggak tahu Lupa ya Udah lama banget Mulainya umur empat kan? Jadi sekarang sudah berapa lama? Susah Naki Ranaki udah berapa lama? Mulai dari kapan Naki? Waktu aku umur enam Kelas satu Sekarang kamu kelas? Enggak Oh, kelas lima Udah lama ya Oke Nah Dari kelas balet Biasanya kalau sama Miss Woro di kelas Kan semuanya nih awalnya sama Miss Woro nih Kecuali Rada ya Rada sama Miss Desi ya langsung ya Kamu juga enggak ya Miss Desi ya? Oke, kalau di kelas Raya yang paling suka Kamu eksersis apa Raya di kelas? Aku eksersis favorit aku bars Bar? Oke Bars? Oh ada yang baru datang Sini, sini, sini Ada yang menyusut Teman kita Jingga Come, come Duduk sini Welcome, Jingga Kamu geser sedikit Kalau di situ kamu enggak kelihatan Mukanya Jingga Duduk sini Yes Ya Oke, Raya Why do you like bars? Bars are tough, ya kan? It's fun doing bars Because it's really easy for me to do it It's not tough, Miss Uni Apparently it's not tough Okay, my mistake Good, good Oke, terus Kalau pas yang nari ini Kan kalian narinya bukan di depan penonton Siapa yang pernah nari depan penonton? Ah ya, yang udah pernah tahun 2020 ya Lebih dekat-dekat mana? Nari di depan penonton Atau di depan kamera Gantian deh Penonton Karena Gak banyak yang ngeliatin Gak ada yang ngeliatin Jadi gak ada pressure ya Kalau Kalian udah baletnya udah lumayan gak lama nih Siapa yang Oh ini deh Cita-citanya apa? Emang mau jadi performer? Mau jadi penari? Atau Enggak deh, saya mau jadi astronot Satu-satu Satu-satu Cita-citanya Dari Ranaki Oh, Misha Aku itu mau jadi penari balet Kalau aku besar Jadi penari balet Yes Good, good Tiga Baker A baker Oh, baker Baker Aku juga mau jadi penari balet Dan aku mau jadi dokter hewan Nice I love animals Ini nih Del Mau jadi apa Del? Balerina Balerina Seneng ya Banyak kamu jadi balerina Amin Kakar ada Atlet 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 apa nih? Atlet Gymnastik Gymnastik Yes Good Aku mau jadi dokter Atau kalau Belum tentu sih Tapi kalau aku Gak jadi dokter Aku jadi content creator Oh yes Kamu jadi dokter Dan content creator aja Dua-duanya Aku mau jadi singer and dancer Oh, kamu suka nyanyi ya? Iya Kapan-kapan kamu nyanyi ya sambil nari ya? Oke, thank you so much Kalau Miss Yuni cita-citanya apa ya Miss? Kalau saya sudah besar Seperti Adel bilang Saya mau jadi orang baik Ya Adel ya Nice Oke, thank you so much Nah berikutnya ini kita mau nonton tarian Padang Bulan Yang menari adalah mereka ini Mau nonton kan? Silahkan boleh balik ke mejanya Nonton dulu di layar yang gede Biar-biar ini Jadi antar sama Miss Waro ya Oke Baiklah Baik, baik tadi itu adalah penari-penari Yang menari di Padang Bulan Mari kita saksikan Seperti yang menarik